Terbukti ya, ngomong Nisea 325 Lalu saya tanya, sampai sekarang gak ada yang bisa jawab Mana notulannya Yesus dilantik jadi Tuhan itu mana Kamu itu dibohongi Irini Handono Kemudian dulu Armahum, siapa itu Kasian, kita buktikan cepat-cepatan ya Jadi saudara, untuk umat Kristen Jangan percaya dengan setiap copetan-copetan ayat Jangan pernah percaya Karena apa? Diulang-ulang Tetapi mereka bangga dengan kebodohan mereka Saya rendahkan diri kami Oke Yesus jadi mayatku cuma tiga hari Pertanyaannya sekarang Nabimu mati Tuhanku kamu anggap mati jadi mayat Sama-sama mati Tetapi apa yang terjadi di hari ketiga? Yesus apa yang terjadi? Muhammad apa yang terjadi? Katanya juga sama-sama Malah dia tidak dikuburkan tiga hari kan Lalu apa yang terjadi di atas Nabimu? Nabimu mati karena apa? Tuhanku mati karena apa? Hari ketiga dia bangkit Lalu empat puluh hari menampakkan diri Ada saksinya Hari ke empat puluh dia naik ke surga Lalu mencurahkan rohnya Yohanes 14 ayat 16-17 Itu pun kalian klaim sebagai rohnya Muhammad Sorry to say Tidak Nabimu itu tadi yang jadi mayat tadi Ya Nanti ngomong oh rohnya naik ke RC Whatever lah Tetapi tubuhnya kan jadi mayat Jadi jangan mempermalukan diri sendiri ya Oke Jesus undrawn He's the nice Jesus ya inilah prosesi syadat-syadat yang digunakan oleh selamat menikmati dengan benar-benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa saya benar-benar di rumahkan untuk sanggol Alhamdulillah 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Seperti video saya yang kemarin tentang si Bombom itu kan, itu saksi mata langsung mereka tinggal di Eropa beberapa kali ke Jerman dan tinggalnya di Belanda mengatakan banyak sekali gereja yang dijual. Ini menunjukkan secara kuantitas Kristen itu sudah ambrol. Tinggal di Indonesia lalu apalagi yang akan membuat Anda itu mempertahankan agama yang diajarkan oleh manusia, bukan diajarkan oleh Tuhan. Bagaimanapun dengan sekuat apapun Anda mau menjual agama Anda, dengan kekuatan apapun Anda mau meredupkan cahaya ilahi di Islam, itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti bagi Islam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.